Hai, Cecero Mad Kitchen mau bikin bubur kacang ijo Saya pakai kacang ijo, ini beratnya 250 gram atau 1,4 kilogram Saya tuang dulu ke mangkuk Ini tuh belum dicuci ya, dia berdebu Jadi kita cuci dulu kacang ijo ini Nah, ini sudah saya cuci bersih, warnanya langsung berubah Kacang ijo-nya mau saya rendam dulu Siram air yang banyak, soalnya nanti kacang ijo-nya itu mengembang Dia bakalan tinggi, besar-besar gitu, jadi airnya harus banyak Kita rendam selama semalaman atau sekitar 12 jam Nah, ini sudah 12 jam Dia bentuknya jadi lebih membesar kayak gini Dan pastinya nanti pada saat direbus lebih cepat empuk Karena sudah direndam semalaman Kalau nggak direndam dulu, itu bakalan lama banget ngerebusnya Kacang ijo-nya sudah saya buang airnya, sudah dicuci bersih, sisihkan Gula merah, 150 gram, boleh pakai gula merah biasa, boleh pakai gula aren Gula merahnya saya iris-iris dulu, diiris biar nanti gampang larut Kita pingirin dulu Saya mau bakar jahe ya, ada 5 cm jahe, ini dibakar di atas kompor langsung Jangan dikupas dulu jahenya, biar masih ada kulitnya itu, biar kulitnya yang kebakar Ini salah satu rahasia membuat bubur kacang ijo yang enak Jahenya dibakar dulu Kalau jahenya sudah dibakar Kalau jahenya sudah dibakar Kayak gini ya, kulitnya gosong-gosong gitu Kita kupas aja seperti ini Bagian yang gosongnya itu dibuang Setelah itu dicuci Jahenya sisihkan Siapkan panci Masukkan kacang ijo ke dalam panci Kita mau merebus kacang ijo ini Tambahkan air Saya pakai 1700 ml air Atau 1 liter lebih 700 ml Jahe yang tadi kita bakar dan sudah dikupas itu digeprek aja Seperti ini digeprek Lalu masukkan ke kacang ijo yang sudah diberi air tadi Kita cemplungin aja Daun pandan 3 lembar Daun pandannya juga sudah saya cuci bersih Kita ikat Masukkan Garam 1 sendok teh Aduk-aduk Nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi garamnya Kita rebus kacang ijo ini sampai mendidih Ini sudah mendidih Boleh diaduk sesekali Kita merebusnya sampai kacang ijo ini pada pecah ya Pokoknya sampai benar-benar empuk Masukkan gula merah yang sudah kita sisir tadi Tambahkan gula pasir 5 sendok makan Kalau kalian suka manis gula pasirnya bisa ditambahin lagi Tapi menurut saya ini sudah cukup Sudah pas manisnya Aduk-aduk sampai gulanya larut Dan kacang ijo nya semakin empuk Setelah dicobain tadi kurang garam Jadi saya tambahkan sedikit lagi garamnya Kita lanjutkan merebus kacang ijo ini sampai pada pecah kacang ijo nya Untuk bahan pengentalnya Saya pakai tepung ketan Kalian boleh pakai tepung kanji Boleh pakai tepung beras Boleh pakai tepung maizena juga 4 sendok makan tepung ketan Karena menurut saya yang aromanya enak dan teksturnya bagus itu tepung ketan Tepung ketan yang sudah saya tuang di mangkuk kecil ini Tambahkan air 150 ml Lalu diaduk sampai tercampur rata Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Kita buka aja bubur kacang ijo nya Ini sudah mekar Sudah pada pecah kacang ijo nya Dan pastinya sudah empuk banget Saya mau tambahkan larutan tepung ketan tadi Sambil terus diaduk Masukkan dan terus diaduk sampai mengental Sampai meletup-letup Oke ini sudah meletup-letup Rasanya juga udah enak banget Sudah pas ya Kalau dingin dia makin mengental Bubur kacang ijo nya udah mateng Matikan apinya Kita sisihkan Hai Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Sekarang saya mau bikin saus santannya Ada 1 liter santan segar Ini dari 1 butir kelapa Tambahkan garam 1 sendok teh 2 lembar daun pandan Saya ikat dulu daun pandannya Masukkan ke santan Nyalakan apinya Dan kita aduk-aduk sampai santan ini mendidih Ini sudah hampir mendidih Saya mau tambahkan tepung ketan lagi ya 1 sendok makan tepung ketan Saya campur dengan 3 sendok makan air Masukkan ke dalam santan sambil terus diaduk Sampai santannya mengental Nah ini sudah meletup-letup Santannya udah kental juga Matikan apinya Saos santannya udah jadi Kita angkat Ini bubur kacang hijau nya Warna dan teksturnya udah sesuai dengan yang saya mau Ini kental tapi gak kental banget Warnanya juga gak terlalu tua Gak terlalu muda Dan kacangnya udah empuk Ini saus santannya Tingkat kekentalannya juga pas Gak kental banget Dan gak encer juga Kita pindahkan ke mangkuk saji Lalu diberi saus santan diatasnya Saya kasih hiasan daun pandan Daun pandan yang kecil seperti ini Bubur kacang hijau siap untuk disajikan Ini enak dimakan panas-panas Dimakan pake es juga enak Jadi bikin es bubur kacang hijau Saya mau cobain dulu Ini manisnya pas Gak terlalu manis Jadi gak enak Terus tekstur kacang hijau nya itu Udah empuk banget Aroma jahe bakarnya luar biasa Ada aroma daun pandan juga Aroma dari kacang hijau nya itu Dan gurih dari santan Pokoknya enak banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye